Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Setiap kita adalah pelayan-pelayan Allah. Boleh saja sebagian kita berkata, loh tapi kan saya bukan hamba Tuhan, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan penginjil, saya kan bukan guru agama, saya kan tidak terlibat langsung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Loh tetapi tanpa kita sadari, kita adalah pelayan-pelayan Allah. Kenapa? Karena tadinya kita adalah hamba dosa, tadinya kita adalah hamba kejahatan, tadinya kita adalah hamba kegelapan. Lalu diselamatkan oleh Kristus, diselamatkan oleh anugerah, ditebus dari segala perbuatan kita yang sia-sia oleh darahnya yang kudus. Dan waktu kita ditebus, kita diangkat sebagai pelayan-pelayan Allah. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Kita hidup untuk menerangi dunia. Kita hidup untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dalam rangka kita memelaini Tuhan. Sehingga suami-suami akan menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena saya mau melaini Tuhan. Dengan apa? Dengan mencintai, mengasih, dan menghargai istri saya. Istri-istri akan menjadi istri yang baik. Kenapa? Karena dia mau melaini Tuhan. Dengan apa? Menjadi istri yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi istri yang mau tunduk pada suami. Menjadi istri yang membawa damai. Menjadi istri yang menopang suaminya. Dan membawa keluarganya dalam kasih Kristus. Haleluya. Nah, sebagai pelayan Allah, maka ada beberapa hal penting harus kita mengerti. Yang pertama, sebagai pelayan Allah, kita harus berani kehilangan segala kesenangan-kesenangan kita. Sehingga Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Berarti kalau kita menyadari, kita hamba Allah, kita pelayan Allah, kita harus berani kehilangan kesenangan-kesenangan kita. Sehingga kita berkata, sekarang aku hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, sebagai pelayan Allah, maka kita harus kerja keras. Kenapa? Karena kita berhutang pada Tuhan. Tuhan sudah buat terlalu banyak buat kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, dengan apakah aku balas kepada Tuhan? Segala kebaikannya kepada ku. Haleluya. Dan yang ketiga, sebagai pelayan Allah, maka kita harus setia. Karena dia telah terlebih dahulu setia kepada kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena biarlah kita tetap selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam segala perkara. Haleluya. Dan yang keempat, karena kita tahu kita pelayan Allah, maka sebagai pelayan Allah, kita harus selalu bersuka cita. Kenapa? Karena dia senantiasa tahu menyediakan yang paling baik buat kita. Dia tahu mengangkat beban kita. Dia tahu kapan menyelamatkan, menolong, dan mengerjakan mujizat buat kita. Karena kita harus selalu bersuka cita. Karena kita bangga. Kita telah ditebus dari dosa. Dan kita dipersiapkan untuk masuk kemuliaan yang kekal. Haleluya. Selamat tinggal yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang pelayan-pelayan Allah. Karena kita harus mengerti, setelah kita ditebus dari dosa, kita diangkat sebagai pelayan-pelayan yang setia. Haleluya. Dan serangku yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang pelayan Allah. Kita mau sama-sama belajar dari Yesaya Pasal 61. Yesaya Pasal 61. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesaya 61. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Di bawah judul Perikob. Kabar selamat kepada Sion. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebunanggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti kamu mendapat mahluk dua kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui. Bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam malaku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6 saya mau ulangi sekali lagi dari Yesaya pasal 61. Tetapi kamu haleluya akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan berkat yang terbesar dalam hidup kita. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai pelayan-pelayannya. Dan sebagai pelayan-pelayan yang kita berkata. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Nah sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan. Dengan lain kata kalau kita mau jadi pelayan Tuhan yang benar. Tidak pernah kita kekurangan mujizat. Tidak pernah kita kekurangan berkat. Tidak akan kita kehilangan kuasa dan sukacita yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Nah pertanyaannya apa itu ciri-ciri pelayan Tuhan yang dikendaki oleh Allah? Yang pertama dari ayat-ayat bacaan ini saya belajar beberapa hal penting. Ciri seorang pelayan Tuhan yang pertama harus penuh dengan roh Allah. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Roh Allah mengurapi aku. Berarti Sudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau setiap kita yang melayani. Adalah orang-orang yang dipenuhi roh Allah. Karena itu jelas ayat pertama berkata. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan sebagai suami. Engkau harus diurapi Tuhan. Sehingga meskipun kau jauh dari istri hidupmu tetap benar. Istri-istri engkau tetap harus dipenuhi roh Tuhan. Haru diurapi Tuhan. Sehingga kau tidak gampang emosi. Tidak gampang cemburu. Tidak gampang ngomong kata-kata yang mengecewakan dan menyakitkan. Berarti setiap kita harus penuh dengan roh Allah. Orang-orang muda perlu penuh dengan roh Allah. Sehingga pacaran gak ngaco. Hidup gak karu-karuan. Tetapi karena kita penuh dengan roh Allah. Berarti kita dituntun di dalam kebenaran. Haleluya. Yang kedua ciri perlahan Allah. Bukan hanya penuh roh Allah. Tetapi senantiasa harus menyampaikan kabar baik. Dikatakan selanjutnya apa? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan dunia. Di mana kita hidup ada dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Karena itu kita harus menyampaikan kabar baik. Taukah sudah lah suami sudah kadang-kadang sengsara. Karena berbagai beban. Karena berbagai masalah yang adalah pekerjaannya. Istri harus menyampaikan kabar baik bagi suami. Begitupun suami-suami ingatlah. Istri itu kadang-kadang sengsara menghadapi semua tanggung jawab pekerjaan di rumah. Mari sampaikan kabar baik. Oh setiap kita. Kita harus menjadi orang-orang percaya menyampaikan kabar baik. Sehingga lewat hidup kita orang lain boleh merasakan kasih berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga ciri seorang perlahan Allah adalah. Dia membebaskan tawanan. Dikatakan dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Suratku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sedang tertawan dengan rokok. Sedang tertawan dengan minuman keras. Sedang tertawan dengan kuasa gelap. Sedang tertawan dengan perjinahan. Sedang tertawan dengan keputus asaan. Sedang tertawan dengan stres. Tugas kita membebaskan tawanan. Artinya hidup kita harus bersaksi. Hidup kita harus membimbing. Hidup kita harus memberi tuntunan kepada orang lain. Sehingga mereka yang terikat dapat terbebaskan. Yang keempat ciri seorang perlahan Tuhan. Harus menghadirkan puji-pujian. Haleluya. Karena Alkitab ajarkan buat kita. Bahwa untuk mengharuniakan kepada mereka. Perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Berarti ciri perlahan Tuhan. Kita harus nantiasa menghadirkan puji-pujian. Artinya dimanapun kita ada. Ayo belajar bersyukur. Ayo jangan cuma ngeluh. Aduh masalah saya banyak. Aduh persoalan saya banyak. Aduh kenapa semua orang ngecewain saya. Tapi mulai belajar bersyukur dalam segala perkara. Hadirkan puji-pujian. Karena dalam syukur. Ada suka cita. Dalam suka cita. Ada kekuatan. Ada iman untuk kita melihat mujizat. Dan yang kelima ciri perlahan Tuhan. Harus selalu membangun. Jangan meruntuhkan. Dan ayat 4 bilang mereka akan membangun orang Tuhan yang sudah berabad-abad. Rumah tangga kita harus bangun. Jangan diruntuhkan. Anak-anak kita kita bangun. Ayo dimanapun kita ada. Kita membangun. Kita membangun. Kita membangun. Jangan cepat kecewa dan putus asa lihat masalah. Tapi ingat di dalam Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang menang. Dan yang keenam ciri perlahan Allah. Kita harus hidup senantiasa di dalam kebenaran. Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Lalu kita masih hidup dalam dosa. Berarti kita seorang penghianat. Tetapi kalau kita tahu kita sudah ditebus dari dosa. Biarlah kita berkata. Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran. Dan sehingga kebenaranmu nyata dalam hidupku. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jika serangan dilayan dari lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu. Surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus menurut program ini juga. Saya mau berdoa. Buat setiap serangan sakit. Setiap serangan berbeban berat. Karena saya percaya. Bapak Ibu bagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Nah sehingga yang didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Terus didadah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu bagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu bagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Ibu bagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga kami semua diingatkan. Bahwa kami adalah pelayan-pelayan Allah. Yang harus hidup dalam kebenaran. Yang harus hidup dalam sukacita. Yang harus hidup dalam damai sejahtera. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak boleh sombong. Kami tidak boleh malas. Kami tidak boleh bersungut-sungut. Kami harus berani kehilangan kesenangan kami. Supaya biar nama Kristus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah alat-alat yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi skala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik. Buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.